Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Ibu Sri Indayani Kali ini kita akan melanjutkan materi penjumlahan vektor secara analitis Kemarin kita sudah mempelajari penjumlahan vektor secara analitis untuk 2 vektor Sekarang kita akan mempelajari materi penjumlahan vektor secara analitis Untuk 3 vektor lebih Perhatikan keterangan berikut ini Kita lanjutkan penjumlahan vektor secara analitis untuk 3 vektor atau lebih Ada 3 vektor F1 membentuk sudut alpha 1 terhadap sumbu ik F2 berada pada sumbu ik negatif F3 membentuk sudut alpha 3 terhadap sumbu ik Kemudian nanti kita disuruh mencari resultan dari ketiga vektor ini Untuk bisa mencari resultan dari ketiga vektor ini Maka vektor yang membentuk sudut yaitu F1 dan F3 Harus diuraikan dulu ke dalam sumbu ik dan sumbu y seperti pada materi penguraian vektor kemarin Nah sekarang kita mulai menguraikan vektor F1 Jika semua vektor yang membentuk sudut sudah diuraikan Maka kemudian cara menghitungnya Kita mulai dari cara menghitung urayan vektor dari F1 F1 tadi diuraikan menjadi F1 ik dan F1 y Maka untuk menghitung F1 ik dan F1 y adalah F1 ik sama dengan F1 cos alpha 1 Ini alpha 1 nya Yaitu sudut yang dibentuk antara F1 dengan sumbu ik Kemudian F1 y sama dengan F1 sin alpha 1 Sudutnya tetap tidak berubah Yaitu alpha 1 sudut yang dibentuk antara F1 dengan sumbu ik Kemudian F2 tidak diuraikan Berarti kita langsung menuju ke F3 Menguraikan vektor F3 F3 diuraikan menjadi F3 ik dan F3 y F3 ik sama dengan F3 cos alpha 3 Alpha 3 adalah sudut yang dibentuk antara F3 dengan sumbu ik Kemudian berikutnya F3 y sama dengan F3 sin alpha 3 Alpha 3 sudut yang dibentuk antara F3 dengan sumbu ik Jadi sudutnya sama alpha 3 Baik menggunakan cos maupun saat menggunakan sin Nah semua vektor yang membentuk sudut sudah diuraikan Baik ke dalam sumbu ik maupun sumbu y Sekarang kita lanjutkan resultan vektor pada komponen sumbu ik Berarti yang kita perhatikan hanyalah vektor-vektor yang ada di sumbu ik saja Kita perhatikan ada 3 vektor yang ada di sumbu ik Yaitu F1 ik hasil urayan F1 F3 ik hasil urayan F3 Dan F2 F1 ik dan F3 ik berada pada sumbu ik positif Sedangkan F2 berada pada sumbu ik negatif Komponen vektor yang berada di sumbu ik positif Maka nanti diberi tanda plus Yang berada pada sumbu ik negatif diberi tanda min Perhatikan Sigma F1 ik Resultan pada komponen sumbu ik yaitu sigma F1 ik F1 ik positif Karena berada di sumbu ik positif Kemudian F2 negatif Karena berada pada sumbu ik negatif Kemudian F3 positif Karena berada pada sumbu ik positif Jadi Tanda plus minus Kalian memperhatikan dari tempatnya Tempat letak Vektor itu Apakah berada pada sumbu ik positif Atau K sumbu ik negatif Yang berada pada sumbu ik positif Maka diberi tanda plus Yang berada pada sumbu ik negatif Diberi tanda min Kita lanjutkan Resultan komponen pada sumbu y Berarti yang diberhatikan hanya yang berada pada sumbu y saja Ada dua vektor F1 yaitu F1 y dan F3 y F1 y berada pada sumbu y positif Dan F3 y berada pada sumbu y negatif Maka resultanya Sigma F y sama dengan F1 y min F3 y F1 y positif Karena berada pada sumbu y positif F3 y negatif Karena berada pada sumbu y negatif Nah sekarang yang terakhir Yaitu resultan Dari ketiga vektor ini Setelah mendapatkan resultan pada komponen sumbu ik dan sumbu y Maka resultan vektor Resultan akhirnya Menggunakan dalil pitagoras Yaitu F sama dengan akar sigma F e kuadrat Plus sigma F y kuadrat Yaitu resultan dari komponen sumbu ik dan sumbu y Itu tadi cara Menyelesaikan penjumlahan vektor Secara analitis untuk tiga vektor atau lebih Perhatikan contoh berikut ini Nomor 1 Resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini adalah Ada tiga gaya pada gambar ini F1 F2 Dan F3 F1 berada pada sumbu ik F2 dan F3 Membentuk sudut terhadap sumbu ik Dan sumbu y Dari ketiga vektor ini Kemudian disuruh mencari resultannya Perhatikan cara mengerjakannya Kita uraikan dulu gaya-gaya yang membentuk sudut Kita mulai dari F2 Diuraikan ke dalam sumbu y Menjadi F2y Kemudian diuraikan ke dalam sumbu ik Menjadi F2y Berikutnya F3 Diuraikan ke dalam sumbu ik Menjadi F3y Diuraikan ke dalam sumbu y Menjadi F3y Jika gaya yang membentuk sudut Sudah diuraikan semua Maka sekarang tinggal kita hitung Hasil uraian gayanya terlebih dahulu Kita mulai dari F2y Sudut yang dibentuk antara F2 dengan sumbu y Belum bisa digunakan Harus dicari dulu Sudut yang dibentuk antara F2 dengan sumbu ik Antara sumbu y dengan sumbu ik ini Adalah siku-siku Atau sudutnya 90 derajat Kemudian sudut yang dibentuk antara F2 dengan sumbu y adalah 30 Sehingga Harus dicari dulu Sudut yang dibentuk Antara F2 dengan sumbu ik Yaitu 90 derajat Siku-siku ini Dikurangi 30 derajat 90 dikurangi 30 sama dengan 60 Jadi sudut yang dibentuk antara F2 dengan sumbu ik Yaitu 60 derajat Maka F2 ik sama dengan F2 Kos 60 derajat Bukan 60 derajat Yaitu sudut yang dibentuk antara F2 dengan sumbu ik F2 sama dengan 20 Kos 60 derajat adalah setengah 20 dikali setengah sama dengan 10 Berikutnya F2y F2y sama dengan F2 sin 60 derajat Sudut yang digunakan tetap sama Yaitu sudut antara F2 dengan sumbu ik Bukan F2 terhadap sumbu y Sehingga sudutnya tetap 60 derajat F2 dikalikan sin 60 derajat Sama dengan F2nya 20 Sin 60 derajat Adalah setengah akar 3 20 dikali setengah akar 3 20 dikali setengah adalah 10 Akar 3 mengikuti Sehingga sama dengan 10 akar 3 Newton Berikutnya F3ik Sudut yang dibentuk antara F3 dengan sumbu ik Ini 60 derajat Sudah langsung bisa dipakai Sehingga F3ik sama dengan F3 dikali kos 60 Sama dengan F3nya 24 Kos 60 adalah setengah 24 dikali setengah Sama dengan 12 Satuannya Newton Kemudian yang terakhir F3y F3y sama dengan F3 sin 60 derajat Sudut yang digunakan tetap sama Yaitu sudut terhadap sumbu ik Sama dengan F3nya 24 Sin 60 derajat Setengah Akar 3 24 kali setengah akar 3 24 kali setengah 12 Akar 3 mengikuti Sehingga Sama dengan 12 akar 3 Newton Kemudian berikutnya Resultan pada komponen sumbu ik Berarti Resultan yang ada Di sumbu ik ini saja Nah kita perhatikan Pada sumbu ik ada F1 F2 ik dan F3 ik F1 ada di sumbu ik positif F2 ik dan F3 ik ada di sumbu ik negatif Sehingga Sehingga F2 ik sama dengan F1 positif Dikurangi F2 ik Kemudian dikurangi F3 ik F2 ik dan F3 ik negatif Karena berada di sumbu ik negatif Sedangkan F1 positif Karena ada di sumbu ik positif Sehingga Sehingga Sama dengan F1 20 Dikurangi F2 ik 10 Dikurangi F3 ik 12 20 Dikurangi 10 Dikurangi 12 Sama dengan Min 2 Newton Selanjutnya Resultan pada Komponen sumbu Y Pada komponen sumbu Y Pada sumbu Y Ada F2Y Dan F3Y Keduanya Saling berlawanan F2Y berada di sumbu Y positif F3Y berada di sumbu Y negatif Sehingga Sigma F2Y Sama dengan F2Y positif Dikurangi F3Y F3Y negatif Karena berada di sumbu Y negatif Sama dengan F2Y 10 akar 3 Dikurangi F3Y 12 akar 3 10 Dikurangi 10 akar 3 10 akar 3 Dikurangi 12 akar 3 Sama dengan Min 2 akar 3 10 dikurangi 12 Itu Min 2 akar 3 Mengikuti Sehingga Sama dengan Min 2 akar 3 Newton Nah, setelah Setelah ketemu Resultan pada komponen sumbu X dan sumbu Y Yaitu Sigma Fx dan Sigma Fy Maka yang terakhir Menentukan Resultan Vectornya Dengan menggunakan Dengan menggunakan Dalil Pythagoras Yaitu F sama dengan Akar Sigma Fx Quadrat Plus Sigma Fy Quadrat Sekarang kita Masukkan F sama dengan Akar Sigma Fx nya adalah Min 2 Diberi kurung Itu Min 2 Kemudian dikuadratkan Ditambah Sigma Fy Quadrat Sigma Fy nya Min 2 akar 3 Min 2 akar 3 Dikurung Kemudian dikuadratkan Kemudian Dikuadratkan Min 2 Quadrat Sama dengan 4 Kemudian dikuadratkan Min 2 Quadrat Sama dengan 4 Min 2 akar 3 Dikurung Min 2 Min 2 Quadrat 4 Akar 3 Dikurung Sama dengan 3 4 Kali 3 Sama dengan 12 Kemudian Dijumlahkan 4 ditambah 12 Sama dengan Akar 16 Kemudian yang terakhir Akar 16 Sama dengan 4 Satuannya Newton Demikian tadi Materi penjumlahan Vektor Usara Analitis Untuk 3 Vektor Lebih Semoga Kalian Mampu Memahaminya Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.